oke kawan yang suka dengan video ini gak usah ragu-ragu untuk langsung subscribe aja ya halo kawan jumpa lagi dengan Tauro channel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kita lanjut perjalanan saya oke kawan saya akan naik ya saya akan menaiki tereng merapi saya akan menaiki lembah jurang jalan jalannya lahar panas ataupun dingin turun ke bawah inilah kawan penampakannya tepat di bawah gunung merapi kurang 3,5 kilo sudah sampai puncak tapi tidak diperbolehkan ya merapi masih ditutup ya karena masih kemarin belum lama juga ngeluarkan awan panas ya ini situasi di tebing-tebing lereng merapi tuh nampakannya lanjut jalan ya kawan ya kayak apa lokasinya sepi sekali ini gak ada manusia mantap main jalannya jalannya mantep ya lumayan lah udah jalan 5 kilo lebih wuh di sini ternyata untuk penambangan pasir itu di atas ya itu di atas karena itu arah ke atas atas naik terus merapinya itu nah ini tepat di jari saya ini nah ini merapinya di sini puncak merapinya di sini nah ini ke bawah ke bawah terus di sini nah itu bawahnya sana bawahnya sana belok ke sana belok lagi ke sana pokoknya belok-belok oke kawan kita lanjut naik ya lokasinya sepi banget gak ada manusia tapi asik awalnya dingin tadi sudah nyampe pertengahan ya tapi saya mau naik itu bicik saya karena gak bawa bekal jadi mau ke mau ke 2 kilo sebelum puncak merapi saya gak berani karena gak bawa bekal inilah kawan saya menuruni larang merapi ya ini pemandangannya kayak gini dan jalannya pun lumayan mantap lah ini bekas jalan lahar panas ya bekas lahar panas ataupun dingin kalau merapi erupsi turunnya lewat sini lewat sini juga lewat sungai boyong dan lain sebagainya disini banyak pohon bambu ya banyak sekali pohon bambu oke kawan kita lanjut turun ke bawah maaf yang penting masih bisa dilihat untuk Jogja itu ya lurus itu ya kurang lebih 40 kilo itu nyampe Jogja ini kawan batu besar ini ya dulu bekas erupsi merapi ya ini batu besar banget ya dan diatasnya itu batu-batuan semua dan hutan tentunya oke kawan kita lanjut perjalanan perjalanan turun ke bawah tuh jalannya masih jauh banget tuh tuh saya masih di ujung sana itu loh masih di sana itu di ujung itu ya masih di ujung jauh oke lanjut kawan nah disini jurang ya ada jurang-jurang lanjut ya kawan ya agak ngebut dikit halo kawan saat ini saya sudah berada di desa Kina Hoca ya yang dahulu kala dipakai untuk base camp maik ke Gunung Merapi menuju ke pos 1, pos 2, pos 3, pos 4 sampai ke Kepoyo dan puncak Garuda Gunung Merapi dan disini terdapat prasasti ya keletusan Gunung Merapi tahun 2020 oke kawan akan sedikit saya jelaskan tentang sejarah mitos dan kepercayaan tentang Gunung Merapi ya Gunung Merapi dikenal memiliki ceritanya sendiri yang telah dipercaya oleh masyarakat sekitar Merapi pembawa acara yang akrab disebut Tumhau menjelaskan bahwa Gunung Merapi merupakan panglima dari Gunung-Gunung Vulkanik bahkan tidak hanya di Yogyakarta namun juga di seluruh Gunung Vulkanik yang ada di Nusantara beliau menambahkan hal tersebut karena Gunung Merapi memiliki incapan yang keras dengan Kraton Kasultanan Ayodogato Hadidiklan dan Kraton yang berada di selatan tempatnya Kraton Kasultanan yang berada di laut Ibu Yogyakarta Om Hao juga menyampaikan bahwa peristiwa bencana menimpa Yogyakarta pada tahun 2006 merupakan suatu peringatan bagi warga Yogyakarta sendiri di Gunung Merapi tempatnya di Gegerboyo ya ada sosok yang bernama Ki Juru Martani yang bertugas untuk membentengi dan menjaga area Goibs letaknya di Gegerboyo Gegerboyo antara pos 3 dan pos 4 ya di atas kendit nah di atas pos 4 suatu ketika Ki Juru Martani pernah berkata bahwa ia akan berhenti menjaga area Gegerboyo tersebut jika area yang dijaga telah melupakan jati dirinya Om Hao menekankan maksud dari Ki Juru Martani tersebut dengan istilah Wong Jowo Ilang Jowo oke kawan cukup sekian penjelasan dari saya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati